Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...anak adalah titipan. Ya, namanya titipan pasti akan diambil lagi oleh yang menitipkannya, Bu. Saya mengerti. Tapi kenapa anak saya harus meninggalan keadaan meringku? Kenapa begitu? Bu, semua ini adalah takdir. Kalau Allah sudah berkandak, kita bisa bilang apa? Bu, sebaikan jenis Saburhan, segera kita mandikan saja. Bapak-bapak, ayo kita mandikan sekarang. Ayo, Pak. Pelan-pelan. Bapak-bapak. Bapak. Bapak. Masya Allah, ngeri banget Sudahlah, gak baik ngomongin orang yang sudah meninggal Lebih baik kita buru-buru mandiin Darah, ada darah Wah, iya bongkotaran darah Kenapa sampai begini Mas, tolong ambilin kapas mas Bawa bapak, tetap disini ya Saya akan panggil orang pintar untuk mengurusin tubuhnya Cepet deh, ntar pak Sampai begini pak ya Bapak, bapak, bagaimana darahnya? Sudah pak Bapak, bapak Bisa saya dibantu untuk membulingkan jemajah Bisa bersyarah Ayo Bismillahirrahmanirrahim Ini wajah tu Wajah iya lilladhi patarus samawati walardoh Hanipah muslima wa ma'ana minal musyrikin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya Allah Ajab apa ini? Apa salah si burhan ya Allah? Sehingga ia begini? Ya, ya, ya Lebih rebut, rebut Aduh Opar Kanan, kanan Oke Go Oke Go Lihat sendiri Jibreke goblok apa yang masuk Gak gitu, gak ketangkap Saya harapan lagi ini udah Jadi, kesempatan lo tuh buat menang Sedikit Bawel lo Jadi, keputusannya gue yang menangan Adil ya Gue yang menang Ya, makan tuh Duit mata pencarian lo tuh Tentara berkira Emangnya di pencarian gue Bu 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 Bu, buka bu 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 Iya nak, sebentar Lama banget sih Demalam dia Kamu kok pulang sekolahnya malam begini Dari mana sih? Dari mana sih? Bawel lah Masih mana? Masih, apa nih? Kamu ambil aja di belakang Ibu ngantuk Ambilin dong, bu Capek nih Burhan Kamu kan udah besar Masa makan aja harus diambilin Udah, udah, udah Ambil, ambil, ambil Ambil, ambil Minumnya mana? Mau ngebakar lidah saya, ha? Mau ngebakar? Tapi air itu hangat Tidak panas Hangat apaan? Coba-coba minum Mangsih Mau ngebakar lidah saya? Beri kananku hidayamu Bu, bu Ada apa nak? Saya harus bawa duit 100 ribu sekolahan 100 ribu, untuk apa? Buat, bayar buku Tapi ibu belum punya uang Kamu bisa minta waktu satu minggu Minta waktu? Emang utang di warung bisa minta waktu? Tapi ibu betul-betul gak punya uang Ya, jual apa ke biar ada uang? Apalagi yang bisa dijual Memangnya kita punya apa? Gila! Ibu kok mesin banget sih Kenapa saya harus dilahirkan di rumah ini? Burha Burha Ya Allah Sadarkan anak hamba, ya Allah Hanya dia satu-satunya harapan hamba Hei, Burhan Men Ntar malam ada pertandingan bagus tuh Wah, jagan lu main lagi Tuh dia di Itu yang gue pikirin deh tadi Gue gak punya duit Tadi gue udah minta sama nyokap Ini gak dikasih Jadi Lo lewat dong? Ikutan Langsung Sarah punya ibu susah tau Jalan aja Tadi Hanya dia yang ntar malam tuh keren banget Kalau sampai gak ikutan lu bakal lukin brah Eh Eh, ngapain lo? Gue mau nyari rezeki Lo mau nyolong? Jangan berisik lo Yang penting Ntar malem Gue punya duit buat masang taruhan Udah gila ya Gue bilang juga apa, Di? Ini yang dibilang namai rezeki Nggak kemane Nggak kemane kan? Kantong deh Buruan Ketahu saya berabel Wih Mungkin banyak, Men Paruhan deh, gue ntar malem Jangan berisik lo Nah, Di Ini dompet Kita masukin ke tas nyalan Jadikan dia yang kena batunya kan? Kata orang Lempar tangan sembunyi batu Lempar batu sembunyi tangan Nah, lempar-lemparan lah, Di, ya kan? Kantin, Di, makan Gue udah kenyang Gue udah nyarap di rumah Lo kemana, Ke? Pergi, Ke? Ke hutan, Ke? Ke laut, Ke? Yang penting bikin alibi Keluargaan kita yang nyolong Iya, iya, iya Hei, makan lo ngajak-ngajak sih Ke kaget aja lo Kirain siap, Apex Lo dimakan belum? Tadi gue tuh nungguin lo udah tadi Gak kira lo lama, yaudah gue makan duluan Jadi lo mau narkir gue? Bawel ya Makan tinggal makan Pesan tuh, ada somay, ada bakso Iya, iya Pak, hidung kirim satu ya Hah, dompet gue hilang lagi? Loh, kok sama? Wah, kok bisa hilang? Ada malu yang masuk kas Mana duit itu buat bayar buku lagi? Sama, gue juga buat bayar buku Tidak apaan nih, Wih? Dompet gue hilang, Han Dompet lo hilang? Dompet lo hilang? Lo tuh mesti cepet-cepet lapor ke kepala sekolah Iya, mendingan lo buru-buru laporin Siapa tau pelakunya bukan orang jauh Iya, tuh lah Laporin Iya, juga ya, Sak Yuk kita lapor aja ke kepala sekolah Yuk Lapor tuh, cepet Selamat pagi, Pak Pagi Ada apa? Pak, kami mau lapor Uang kami hilang di kelas Uang kalian hilang di kelas? Apa kalian yakin? Uang kalian itu hilangnya di kelas? Yakin, Pak Soalnya uang yang saya taruh dalam dompet Saya masukkan dalam tas Dan uang itu untuk membayar buku-buku diktat, Pak Kok bisa? Kalau begitu Kita sekarang ke kelas Untuk memeriksa rekan-rekan kalian Wah Kita ada yang maling Itu malu-mali banget Malang, malang Malang, malang Itu jadi maling Ketua kelasnya mana? Saya, Pak Periksa semua tas yang ada di ruangan ini Baik, Pak Ya, makan tasnya semua Enak Terima kasih Pak, dokter saya ada di sini, Pak Gue gak nyangka ya Ternyata lo tuh pencuri juga Saya Apa? Jelas-jelas dompet gue ini ada di tas lo Jangan-jangan dompet rosa juga ada di sini lagi Dompet rosa ada di sini juga Udah bermaling loh ya Sekarang lo ngaku, lo kemanain uang gue? Jangan main hakim sendiri Kalian bertiga sekarang, ikut saya ke ruangan Tunggu permaling Wow Assalamualaikum 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 Kayak orang Arab aja lo pake salam Salam itu artinya selamat, Tuhan Itu sama saja saya menurunkan kamu selamat Apa salahnya? Eh, gue gak butuh doa Lagi pula Ngapain sirus ini? Saya mau ngundang kamu Ke mana? Ke masjid Lah? Ke masjid Lo udah gila yuk ya Otak lo taruh di mana sih? Habis silakan lo ya Ngapain ke masjid? Emang gue bisa dapet duit di masjid? Gue bisa kaya di masjid Lo yang adek-ade aja lo Kalo ngomong lo suka aneh Burhan Coba kamu datang ke masjid sekali aja Kita berencana mau buat remaja masjid Ya, siapa tau Lo bisa gabung sama kita Enggak, ntar malem gue sibuk Ada pertandingan bola Sekali aja, Burhan Pertandingan bola tiap malem kan ada Eh, yuk Sekali gue bilang enggak, enggak ya Lagi pula Gue udah masang taruhan buat tim favorit gue Dan kali ini gue yakin pasti menang Jadi lo taruhan buat pertandingan bola itu? Taruhan sama aja dengan judi, Burhan Dan kalo lo menang Sama aja lo makan uang haram Dan itu gak berkah Lo udah kaya ustadz aja lo ceramah-ceramain gue lo Bawa-bawa haram segala Gila lo ya Emang iya, Burhan Judi itu dosa Gak mau gue, gak mau Lagi pula gue belum kenalan sama namen dosa Assalamualaikum Waalaikumser Anek lo Menang lagi? Menang lagi Lo berisik sih lo tim gue kalah deh ya Gak bisa main tuh jadinya Mana bisa Pemainan tuh kalah Gara-gara teriakan gue Jelas-jelas Pemainan tuh disana Gue tuh disini Bawil lo kayak nenek-nenek tuh gak mulut lo Game dia dulu lah Sekarang gue yang menang Tapi lo tuh belum bayar Uang taroannya Bayar apaan? Lo mulut lo kayak cewek sih Bayar-bayar Enggak aku bayar Kalah tim gue gagal mulut lo tuh Lo tuh kalah Jadi lo harus bayar uang taroannya Mau gue bayar lo ha? Mau gue bayar Nih gue bayar nih Lo rasain tuh Makanya mulut tuh jangan kecewek Makan tuh Bensek Udah gak mau bayar Bonyokin muka gue lagi Gimana sih temen lo? Ya itu kan temen gue Bukan gue Gue kan udah bayar Bu Ibu Bu Kamu setiap hari pulang malam Kamu kan masih sekolah Itu gak bagus Bu Kenapa sih selalu cerewet? Ibu bukan cerewet Ibu hanya khawatir Terjadi apa-apa sama kamu Udah jangan ngoceng mulu Kayak burung beok tau gak lama-lama ngoceng mulu Serebootnya bosnya Yeay Cepet-cepet Lu ngapain malam-lamam disini Dik? Gue mau ngajakin lo seneng-seneng Ngapain? Gak usah pake nanya Udah lu ikut gue ya Gimana nih? Udah lu ikut aja Kur'an Kemana lagi sih? Kur'an Kur'an Astagfirullahalazim Mau pergi kemana lagi anak itu? Kita mau kemana nih? Ya seneng-seneng lah Temen-temen gue pada ngajakin main poker Ya Aku tuh oke duit Ya ntar kita cari Cari kemana? Ya saya ketemunya lah Men Ternyata kita gak perlu jauh-jauh Buat nyari duit Maksud lo? Disini juga sudah ada Men Lo gantin posisi gue di depan Gue mau minta duit lo sama mereka Duit? Malam mbak Lagi pada mau pulang ya mbak Mbak Saya nanya loh Kok gak dijawab? Budak ya mbak Mbak Jangan takut Saya bukan orang jahat Saya cuma mau minta tolong dikit Motor saya mogok mbak Bensinnya habis Kalau bisa saya minta uang barang 5 ribu Kok gak 10 ribu Mbak Mbak Lebih baik saya minta dengan cara baik-baik Atau dengan cara kasar Mbak tinggal pilih Mbak 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 Hei Dik Gila aku baru tau gue Ternyata lu palah juga ya Hehehe Sama aja kale Nah lu kan Nyolong di kelas Hei Enak aja Gimana Lu Gua cuma nyolong Lu dia jamret Hehehe Hehehe Aduh Dih Pan Bali Ju Gua mabuk nih Gila lo ya Lu baru minum dikit udah mabuk Mending lu minum lagi Minum juga lo Ya Selamat tinggal! Pulang yuk. Yah pulang. Katanya mau ngajakin main. Gimana sih? Men, tenang! Besok gue bakalan balik lagi. Gue bakalan bawa duit yang banyak. Nih, si Burhan. Malang gue suruh dia nyolong lagi di kelas, ya? Yoi coy. Gue balik dulu coy. Gimana? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Ibu mau pinjam saya 40 juta. Kira-kira dong bu kalau mau pinjam uang. Dari mana uang 40 juta itu? Kalaupun ada, saya tidak akan meminjamkannya pada ibu. Karena dari mana ibu bisa membayarnya? Maaf, bu. Kira-kira ibu bisa pinjamkan saya berapa? Tidak sesen pun. Karena berapapun saya pinjamkan kepada ibu, ibu tidak sanggup buat membayar kepada saya. Lagian ibu ini, anak kayak begitu kok masih aja diobatin. Yang kerjaannya cuma bisa bikin onar satu kampung. Mendingan dia mati aja daripada dia bikin repot. Maaf, saya masih banyak kerja. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih pinjaman. Saya juga lalu ada keperluan, mohon maaf. Terima kasih. Apa? Mempinjam duit? Sorry, gini mempinjam duit. Nggak ada, nggak ada. Car tempat lain aja, sana. Makau, Jom. Gimana kabar lo, Han? Yang lo lihat. Nggak ada perkembangan. Yang kata dokter, gue juga bakal lumpuh. Lo bakalan lumpuh? Terus kapan dioperasinya, Han? Nggak tahu. Tergantung nyotap gue dapet duitnya apa nggak? Terus kalau nggak dapet gimana, Han? Ya, gue bakal lumpuh. Henti. Keles, mulai sekarang kita lebih baik putus. Putus? Putus gimana, Han? Ya, putus hubungan kita. Lo bebas, bisa cari coman aja. Han! Untuk kenapa sih? Jadi lo putusin gue? Han! Orang tua gue udah nyiapin pertunangan kita. Kenapa lo putusin gue secepat ini, Han? Alah, gue usah banyak balise basi deh. Nyongkap lo juga suka kan kalau kita putus. Lagipun kalau kita nikah, lo bakal nyakitin gue kan? Lebih baik kita putus. Masya Allah. Boleh maaf apa-apa kalau udah berpercaya buruk sama gue dan keluarga gue. Untuk nggak boleh Han berpercaya buruk sama Allah. Allah terpasingkat di jalan yang terbaik untuk kita, Han. Eh, diam lu. Jangan pernah bawa nama Allah depan gue. Gue nggak percaya sama namanya Allah. Dan sekarang lo pergi. Eh, pergi, 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 pergi. Jangan pernah bawa nama Allah. Pergi, pergi. Hei, pergi. Kalau memang ibu belum mendapatkan biaya untuk operasi anak ibu, saya sarankan, anak ibu dibawa pulang saja dulu. Tanpa operasi, kami tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Lagipula, semakin lama anak ibu berada di rumah sakit, biaya yang harus ibu keluarkan juga semakin membengkak. Mau dibawa kemana, Burhan? Mau saya bawa pulang. Emang nggak jadi dioperasi? Belum ada biayanya. Iya. Kalau mau sembuh aja harus ngeluarin buit banyak. Gimana orang miskin bisa sembuh? Udah, biar saya mati aja. Mari, suster. Bu! Bu! Saya udah nggak tahan hidup kayak gini, ibu. Saya mending nggak mati. Sabar. Nanti kalau ibu ada uang, kamu operasi. Insya Allah, kalau udah dioperasi, kamu bisa jalan lagi. Iya, iya, iya. Tapi kapan ibu dapat duit? Kapan? Ibu juga nggak tahu. Kita harus berdoa pada Allah. Supaya Allah memberi rejeki kepada kita. Itu lagi, itu lagi. Selalu Allah, 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 Allah. Mana mungkin dia mau ngasih duit sama saya, bu? Nggak mungkin. Dia juga pasti benci sama saya. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan bicara seperti itu. Tidak baik berburuk sangka pada Allah. Allah mencintai semua umatnya. Apalagi yang selalu berdoa. Bohong. Bohong. Allah itu nggak mungkin cinta sama saya. Kalau Allah cinta sama saya, dia nggak mungkin buat saya jadi seperti ini, menderita. Bagi saya, Allah itu nggak ada. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Singin. Berikan aku hidayahmu. Ibu! 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 Selapan buang makan! Mana itu orang itu? Ibu! 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 Tolong! Ibu! 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 Kabarnya gimana? Udah sebut? Masih seperti itu saja. Hidupnya sekarang tergantung pada kursi roda. Apa belum dibawa ke rumah sakit lagi? Ke rumah sakit itu biayanya mahal. Sekarang saya sedang mencoba pengobatan alternatif. Bang, sudah? Sudah, Bu. Tolong dihitung sekalian. Rp4.500, Bu. Uangnya hanya ada Rp3.000. Sisanya besok ya, Bang? Kurang sih, belum ada juga. Udah sama kemarin, Bu. Insya Allah, Bang. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian ya, Bu Juju. Udah hidup menjanda. Eh, harus ngurusin anaknya yang sakit. Saya jadi nggak tega ngeliatnya. Bang, saya minta ini, Bang. Burhan, 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 Kamu kenapa? Jangan tinggalkan imun. Bapak, Bapak, mari segera kita mandikan jenajahnya supaya segera kita kuburkan. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. nah kuburannya dimana di sana kali gimana sih coba yuk eh mana betar ikut nggak nyampe-nyampe sih iya perasaan tadi arahnya ke sini kamu gimana sih penunjuk jalan kok linglung gimana ya aduh nah itu dia mas kok lama amat sih yang kalinya masa kerja dari tadi ngekelar-kelar siapa yang kerja dari tadi orang kita baru kerja setengah jam yang lalu lagian baru saja meninggal udah dibawa ke kuburan emang nggak dimandain dulu apa itu jenajah meninggal barusan siapa yang meninggal barusan ini bukan jenajah paji wahyu paji wahyu paji wahyu yang mana paji wahyu pamijen emangnya ini jenajah siapa sih ini jenajahnya si burhan kalau begitu kalian salah lubang ini udah disiapkan untuk jenajah paji wahyu yang baru saja meninggal pagi coba aja lihat di sebelah sana tadi pagi sih udah degalian lubang yang baru ayah 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 Maaf, mas. Apa benar ini kuburan Tukin aja, Burhan? Oh iya, benar, mas. Ini udah bukanya. Ini mayat kedinginan apa? Kok pake ngeringkuk segala? Lus, jangan ngomong sembarangan. Nanti lo kualat. Mas, ini kuburan agak diperlebar agar jenajah bisa dikuburkan dengan baik. Jangan, ya. Jangan, ya. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama membacakan doa untuk alam mahrum ini agar diterima risiko Allah SWT. Terima kasih.